S.M.P. A.D.I.O. 1, U.B.I.B.I.B.I.N.A. Tak senarlah sumbang-sumbang pimpu, maju terus maju. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan sedikit kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ya, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, memahami sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memahami perkembangan peralatan dan media pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, memahami penerapan jenis, karakter, dan istilah-istilah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan berbagai peralatan atau media teknologi informasi dan komunikasi. Ya, untuk materinya, perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi dikenal dengan istilah teknologi informasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Jadi, pada zaman prasejarah itu, teknologi informasi itu baru dikenalkan bentuk-bentuknya. Selanjutnya, pada zaman sejarah, mulailah diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbentuk dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Kemudian, komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi di sini adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung dengan menggunakan alat atau media komunikasi. Selanjutnya, di sini ada perkembangan sistem informasi tersaji dalam empat periode. Yang pertama, tahun 3000 sebelum masehi, untuk yang pertama kalinya tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadikan kata kalimat dan bahasa. Inilah di tahun 3000 sebelum masehi, untuk pertama kalinya tulisan diperkenalkan. Selanjutnya, tahun 2900 sebelum masehi. Pada tahun ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Kemudian, di tahun 500 sebelum masehi, kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibanding dengan lempengan tanah liat. Nah, serat inilah, yaitu dari serat pohon papirus tumbuh di sekitar sungai Nil. Kemudian, tahun 105 sebelum masehi. Pada masa ini, bangsa China berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita sering kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, dicuci, diratakan, dan dikeringkan. Menurut sejarah, kertas ditemukan oleh seorang berkebangsaan Tionghoa yang bernama Cailun. Itu untuk pertama kalinya, di tahun 105 sebelum masehi, bangsa China berhasil menemukan kertas. Selanjutnya, media penghantar komunikasi. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini hampir semua telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi, alat komunikasi telah mengalami perkembangan berdasarkan rentang waktunya. Di sini, media komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Yang pertama, media komunikasi masa lalu. Di sini ada beberapa contoh media komunikasi. Yang pertama, ada kentongan. Kentongan yang setiap di rumah kalian pasti ada kentongan. Kentongan itu apa sih? Kentongan itu disebut dengan jidor. Adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse penanda azan maupun tanda bahaya. Selanjutnya, sejarah budaya kentongan. Sebenarnya dimulai berasal dari legenda Cengho dari Cina yang mengadakan perjalanan dengan visi keagamaan. Itu sejarah singkatnya dari kentongan. Sedangkan sejarah kentongan di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan Demak, Surakarta, Kewatalo, dan Yogyakarta. Kemudian ada daun lontar. Pada masa dahulu, media yang dipakai untuk kegiatan tulis-menulis di Jawa adalah daun lontar dan daun nipah. Mengenai jenis daun lontar yang digunakan sebagai bahan tulis, seorang sejarawan Belanda, Van der Mollen, menunjukkan pada pendapat seorang ahli sejarah, Rumpius, bahwa ada tiga jenis daun lontar, yaitu Lontarus Domestika, Lontarus Silvestris, dan Lontarus Silvestris Altera. Itu ada tiga jenis menurut seorang ahli sejarah. Kemudian di Indonesia sendiri, kegiatan surat-menyurat telah dimulai sejak masa kerajaan Kutai, Taruman Negara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Selanjutnya, media komunikasi lonceng. Lonceng adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergemas saat dibukul. Itu lonceng. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pada masa modern ini lonceng sudah jarang digunakan. Lebih sering digunakan alat media kentongan. Lonceng jarang sekali digunakan. Kemudian, merpatipos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpatipos diberi makanan khusus berupa campuran kalium karbonat dan minyak ikan. Di Indonesia, rata-rata merpatipos merupakan hasil dari perkawinan silang antara ras Jansson dan Delbar dari Belgia dengan ras unggulan lainnya. Kemudian, ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan kertas dan tahan lama. Itu prasasti. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batunisan atau di gedung. Terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Itu prasasti. Kemudian, media komunikasi asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Itu media komunikasi asap untuk mengirimkan berita atau sinyal bahaya. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawannya. Nah, kemudian kita memasuki media komunikasi modern. Pada tahun 1960-an sampai sekarang, teknologi komunikasi mulai berkembang. Yang tadinya, media komunikasi konoh berkembang ke media komunikasi modern. Ada apa saja yang pertama? Ada surat kabar yang dikenal dengan sebutan koran. Surat kabar dikenal pertama kali tahun 59 sebelum masehi. Pada masa kekaisaran Romawi kuno. Saat itu, surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Tapi sejak tahun 1605, surat kabar pertama kali terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carlos Erlus bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Kemudian, media komunikasi radio. Nah, penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Henrich Herk pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglilmo Malconi membuat radio pertama tepatnya pada tahun 1897. Itu tahun di mana pembuatan radio pertama. Kemudian, radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Selanjutnya, media komunikasi telepon. Nah, telepon ini merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Selanjutnya, ada facsimile. Facsimile atau biasa juga dikenal dengan fac. Berasal dari bahasa latin yaitu facsimile yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fac juga biasa disebut dengan telekopir yang diciptakan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Selanjutnya, media komunikasi televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata latin yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat jarak jauh. Penemu televisi adalah John Logie Bayer. Ia lahir tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Ada pun jenis televisi saat ini yang mulai dari model CTRT, LCD, LED, OLED, dan 3D. Kemudian, media komunikasi handphone. Media ini sudah tidak asing lagi. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Martin 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 Cooper merupakan penemu handphone pertama dan diperkenalkan pada tahun 1972. Jadi, handphone ini diperkenalkan pada tahun 1972. Kemudian, yang terakhir ada media komunikasi. Media komunikasi komputer atau PC adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh tiga orang penemu, yaitu yang pertama, Herman Hollerich, Howard Aiken, dan Carlos Babage pada tahun 1971. Itulah materi pagi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, bisa langsung hubungi ke nomor Bukuro. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!